yo halo semua kembali lagi di channel saya b013i disini saya akan mencoba buildnya top global Zilong dimana Zilong ini ya Hero yang cuma zaman dulu aja metanya dan untuk di rank ini kali ini nggak begitu bagus soalnya aku mempengen mencoba bagaimana dengan permainan dari top global Zilong ini aku bikin hebatnya itu adalah Zilong ini yang dia main adalah top global untuk Zilong saatnya adalah friend seven yang dimana winnya itu sebanyak 3008 berarti kemungkinan besar dia main lebih berapa puluh ribu untuk main game ini dan yang hebatnya lagi dari Zilong ini aku bikin penasaran adalah dia buat jungle-nya itu eh apa emblemnya itu bukan Assassin bisnis kan Assassin Fighter kali ini beda dia ini memakai emblemnya jungle dan yang cukup jarang sekali dan memakai spellnya yang namanya retribution so langsung saja kita masuk ke ingamnya biari Zilong spell katanya nggak perlu saya pakai Zilong tipe top global mengikuti retribution saya tidak peduli Oh harusnya pakai Inspire tidak kita mencoba build-nya bisa mencoba build top global itu berbeda kita coba ya Oh dia marah Zilong Woi saya tidak peduli enggak papa dosko-suka saya juga tiba-tiba error koneksinya tidak jalan pada ada apa gelangan so oke kita langsung masuk ke ingamnya dan tadi kita dimarahin oleh Karina ya karena dimarahin dibilang uh Kak Enteng MP apa nih nih aja ya mitik yang tidak mendukungnya sifat-sifat sampahnya ini nggak boleh ini ya dan saya misalnya ambil tapi tidak papa saya malah beli ini karena item teman sampah ini aduh harusnya tuh ini cuh eh emblem janggle janggle jenggle jenggle jenggol ini salah itu ih saya nggak ambil lah suruh karena diamit juga saya tahu diri juga dong saya mah baik nggak kayak orang ini yuk marah gondola bang udah coba aja kita terus berbaik pada orang kalau kita berbaik pada orang kita juga akan dibantu oleh temannya kan ting-ting yuk tapi kataku umur dari jangglenya Zilong ini seharusnya karena kita harus tipenya tuh adalah farming terus ya karena ya emblemnya aja janggle otomatis kita harus farming kita coba saja disini ya but tapi dia aku tahu kayaknya dia bakal narik kita jadi kita harus ngumput di belakang minion Oh sayang sekali dan dia mendapatkan hiru ininya sekarang waktu hebat sekali uh tidak bisa Oh ini dia mau setul lagi saya ketik Hai dia dikelihatan gerak geriknya udah saya mati ya itu hal yang wajarnya karena Zilong di awal sangat lemah tapi daripada matinya sama Selena dengan setun-setun karena saya tidak memprediksi itu juga ya langsung aja kita coba nah jadi untuk Zilong ini nih sebenarnya bukan Mita Hero yang bagus sudah season ini ya malahan bukan dari season ini season dari berapa ya season pokoknya season awal doang 123 kali ya Nah itu Zilong udah itu enggak begitu dilirik juga karena Zilong ini dia bertipekan faktor dan asasi dan aku bisa bilang bahwa Zilong ini adalah darah yang tertipis tipis dan aduh bisa lebih dibilang berguna pun susah nah jadi apakah ini bagus buat direngkat juga agak begitu ya tapi kita cobain lagi ya soalnya aku benar-benar en heran loh kok dia bisa ya engan jangan lho terus untuk item awalnya juga item damage guys kemana tuh kemana itu salah waduh saya ketukung guys ya itu hal yang wajar tapi si daya ada saya datang meluang memang susah ya aku aku maaf dah kalau main Zilong saya bisa mencacat tapi yang mau gimana lagi gua tapi keren tuh ngomong-ngomong karena pengorbanan saya menang tim saya hebat dong saya apresiasi ya biasanya kalau main colo gitu aku mati mereka pada mundur ini share 3D inisial 3D anda nggak bantu itu kesel saya main direngkut tapi dikasih kali ini mungkin mungkin mereka mainnya agak bagus ya untuk awal-awal tapi kita untuk nantinya dan kita coba aja tertol ini wajib Zilong ini gimana ya Hero yang bisa dibilang untuk untuk rangkat nggak begitu dan gitu saya juga enggak ini bagus tapi ya mau gimana hat tapi Zilong ini salah satu itu counternya ini guys Fanny kenapa karena Fanny itu sekalinya ketarik sama skill satunya Zilong dia otomatis dengan bisa gerak beberapa detik jadi cukup bagus untuk dicoba ya tapi bisa kalau fungsinya maju kayak gini berani kita langsung tarik aja tuh fungsinya bikin sebentar dan kita dekat uang kemenangan aku kayaknya mati lagi ditarik sama musuh tapi tidak apa-apa tim memang Zilong itu gitu Zilong tuh mainnya tuh harusnya kayak busa guys jadi gimana dia untuk awal-awal dia nggak begitu sakit dan di light game dia berasa sakit tapi kelemahannya tetap ada satu yaitu kena stun apapun kayak apapun jadi intinya ya menjelongnya memang harus hati-hati guys ini kayak nggak langsung kayak rusuknya aku tadi sih tapi karena aku ngebantu tim juga selama aku dapat kill atau asis ya nggak apa-apa bantu aja gitu nggak diingat guys kalau misalnya temen butuh buff gausah diambil guys kasih aja ke temenmu siapa tahu ini ngebantu buat di gamenya tapi kalau misalnya dia udah mati banyak ambil buff jadinya nggak guna lebih baik kamu yang ambil aja karena ya daripada temenmu yang ngambil tapi tapi malah ngefit mending kamu yang ngambil karena selama temenmu harusnya nggak fit harusnya bisa dihitung aduh ditarik betul sekali aja Fanny nggak bisa apa-apa jadi Zilong ini sebenarnya hero enak sebenarnya cuma tidak diririk karena ya Zilong ini tipenya adalah faktor assassin yang dimana darah di tipis benar-benar tipis jadi dia Zilong tuh satu lawan lima susah apalagi yang punya skillnya yang kena stun lah kena imobiles imobiles itu yang nggak bisa gerak lah intinya ini aku Zilong mainnya rada enakan ya untuk emblem jungle gini dan aku udah buat baru dua lifesteal sama ini yang aku hamper heran-heran itu adalah dia ini buat pertamanya itu adalah sepatu nggak sepatu maksudnya itu yang item corenya adalah ini haas kau yang Wah jadi bisa menghilang cepet padahal kan kalau haas kau diawa bagiku ya selama dia nggak ada damage dia kesusahan nyerang Hai pikir waduh kita harus datang dia harus pura-pura datang atau enggak ini bikinnya dia kabur kayaknya terlalu nafsu harus aku tadi maju ke depannya tapi agak apa-apa Aduh tetap dimana timku pada mati semua hape leslinya lift game leslinya marah ya teslinya memang marah loh soal Aduh Jujuan maju dulu dah hai 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 pus hampir Hai lebih hebat kalau keren hebat ya kalau tiga satu orang tiga dia masih bisa lawan wakunya belum mati juga dan ambil aja saya udah tahu kok kok saya ambil juga saya belum tentu berguna juga karena aduh Zilong dalam juga ngemi Zilong itu guys malah kacau bener cukup sampah emang saya main game ini aduh bukan sampah sejarang memang ke Zilong juga sih sup Hai Zilong untuk kritikanya item gini aja 800 ya lebih selama ini Zilong bagus juga ya masukku damage terus ke krip kah mungkin Oh iya karena ada maaf ada item jungle juga item jungle bantu buat nge-push script juga loh klip sama minion jadi ya Zilong mungkin penting ya kalau ada retribution harus ada wajib item jungle ini atas sudah mau geng nih muda-mudahan bisa lah hai 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 posannya ini kayak gini gak ada temen atau orang yang ambil aja bahwa kenapa ya karena temannya juga ngambil bahwa pada waktunya sayang terus bahkan tetap ada belum tentu juga diambil enggak sama teman lebih baik kita ambil aja kalau emang enggak ada orang sekitar oke Hai kini atas butuh bantuan tengah-tengah bisa amal kartu kita harusnya bantu atas atau enggak kalau misalnya kamu tipenya ini Zilong aku bala datangnya telah tapi nggak papa tujuan itu fokus tower-tower dulu dia cepat banget pasifnya tuh bisa bekerja yang eteknya berturut-turut itu bisa nyerang terus-menerus itu buat ngecepetin hancurin tombol gas jadi inilah kehebatannya si Fanny ini cukup hebat eh cukup kekuatan Zilong hebat tuh tapi aku tahu dia usus-usus dia mau narik saya lihat enggak dari kayanya dari kiri kanan akhirnya kita takut sih untuk ini mundur dulu sih mundur dulu waduh Hai nampaknya Karina terlalu nafsu guys dia nggak papa juga istri hati ini aku paling benci musuhnya Zilong itu adalah stone sih sebenarnya Zilong udah kena stone harapan dia untuk menang lawan 181 tuh susah juga loh kalau Fanny ini kan ini jangan ada stunner tapi dia sakit juga jadi usahain ya Zilong lihat game pasti menang lah lawan Fanny aku aku akui di ranked jarang dipik ya kalau kalian tahu sendiri lah tadi aku juga mati karena apa musuh juga mati karena apa juga tapi tuh demagenya enggak ini juga loh enggak main-main shimata aduh kejauhan juga nggak nyampe well Zilong putihnya juga bagus bertari doang Udi Aduh mampus laku cucu tuh inilah Zilong kalau mau maju itu harus timing yang pas kayak aku tadi salah bener-bener salah tapi ya enggak papa tapi timku waduh untuk lawan Teriza aja tebel ya tapi kena kenapa Zilong jadi hantung balang enak lho mau sefek dong gede maju-maju sefek kasih saya nggak mungkin sih dia juga ada immortal untuk mosef juga keburu waktunya habis malah jadinya bukan sefek as-an stop mobile monster kill aku nggak tahu dia tiga berapa anjir di 18 yang nge-carry ini ini ada Karina sih ya nge-carina selama dikasih kill aja dia open oke banget kalau misalnya Karina enggak ada asis atau kill Wah Karina kayak enggak guna lebih waktu itu kan pas waktu Karina pun ngandungin skill-nya kalau Zilong ini open skill-nya habis atau dipakai semua dia bisa ngandung attack speednya gitu bahkan saya sendiri bisa selorot kalau mereka mau maju aku selorot kalau dia lagi nyerang selorot selorot uh kita kalau gini serang aja tapi apakah dia maju kah kita lihat dari gaya-gayanya enggak bisa sih karena dihalang oleh Karina juga kita ini ada kesempatan yang pas untuk kita selorot akhirnya ada retribution guys jadi kita nggak usah begitu takut kayaknya untuk Zilong ini kecil ya mungkin aku belum ada damage apa-apa tapi kayaknya aku aku dengan aman kali ya dengan ngeluar gini aja aman oke jadi kita udah memastikan biar supaya kita bisa menang lah tower dunia pas ke timku selena ya kita langsung tahu aja wuuh tuh udah sekalinya ketarik Zilong kalau bisa ada satu orang Wah udah tuh aduh salah dengan tarik hidup tapi nggak papa tapi karena Zilong ini kita langsung aja sih waduh langsung ke saya dong Nus sebab apa-apa mati dan hampir mati dan beruntung ada krip-krip yang ngancurin tower jadi terima kasih krip-krip itu membantu kita menjadi menang guys wapun bisa kita nggak punya krip tower pun jadi kuat sedang ada krip di bawah lemah itu kenapa ya ada tuh ada krip toh jadi lemah mungkin ada kekuatan inikah marah gitu minyuknya Oh Tauri takut ya ternyata enak juga si hero ini ngera wapun ya aku nggak bisa berekspetasi untuk main lebih baik lagi tapi ya segitu aja sih dulu reviewnya ya so jangan lupa like share subscribe ya seperti biasa dan sebelumnya aku review dari Zilong ini intinya mainnya mainnya ya di klasik aja lah kalau di ranked juga nggak begitu bagus juga karena ya kalau mau bener-bener main Zilong di ranked usahanya ada tim yang temen atau kerjasama jadi Zilong bagian tarik ada mutus temannya lagi nyerang-nyerang gitu ya pokoknya simple ya kalau mau bener-bener Zilong yang dipaksa ke ranked ya harus ada temen kalau sendiri Anda malah detox ya gitu aja sih so anyway thank you ya guys untuk apa nonton video ini ya jangan lupa like share subscribe seperti biasa as always keep solid and cool see you guys in the next video bye bye